Hai kamu apa kabar aku harap kalian hari ini sehat selalu nah kali ini channel review ngasal mau membahas mengenai lima artis Indonesia yang paling jago dengan adegan ciumannya nah apakah Reza Rahardian paling sering benarkah itu langsung saja yuk simak video mimpin terbaru ini cekidat menjadi seorang publik figur memang dituntut untuk profesional terutama saat memerankan karakter tertentu dalam film atas nama profesionalitas tersebut dan tentu saja diberikan izin oleh pasangannya mereka harus tampil total memainkan adegan demi adegan dari yang biasa saja hingga memerankan adegan dewasa sekalipun nah ada beberapa artis Indonesia jago beradegan dewasa dalam film yang mereka perankan hanya untuk kesuksesan film tersebut kebanyakan dari mereka dituntut untuk berani melakoni adegan ciuman bahkan adegan itu tidak hanya dilakukan dengan lawan main seumuran karena ada yang harus berani berciuman dengan artis yang jauh lebih dewasa siapa saja kah artis tersebut simak ulasan berikut ini tentang artis Indonesia jago beradegan dewasa seperti dikutip oleh beberapa artikel yang pertama adalah Jeffrey Nicole pernah mendekam di bui tidak membuat Jeffrey Nicole kehilangan personanya sebagai salah satu aktor tampan beberapa waktu lalu Jeffrey pernah memerankan adegan ciuman dengan Wulan Guritno dalam film Jakarta VS Everybody namun ada cerita menarik saat Jeffrey beradu akting dengan Wulan Guritno Wulan mengaku menyuruh sang aktor untuk mandi terlebih dahulu saat akan melakoni adegan intim dengan dirinya hal tersebut dilakukan supaya ada rasa nyaman ketika beradu akting sebelum itu artis Indonesia jago beradegan dewasa ini juga pernah beradegan ciuman dengan Amanda Rowles di film Dear Nathan Hello Salma berikutnya adalah aktor serbabisa yang bernama Reza Rahardian Ia terpantau sudah beberapa kali melakoni adegan panas dalam berbagai judul film dan drama yang dibintangi seperti dalam sebuah drama seris berjudul Layangan Putus yang beberapa waktu lalu sempat menjadi perbincangan dalam seris tersebut ia harus berciuman dengan Anya, Geraldine, dan Putri Marino Sementara itu dalam film lain artis Indonesia jago beradegan dewasa ini juga pernah beradegan panas dengan Aca Satriasa di film Tespek dan dengan Andinya Wiratsti di film Critical Elephant Terbaru ia melakoni adegan dewasa dengan Lydia Cheryl dalam film seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas Yang ketiga adalah Dela Dardian Jadi lawan main Gading Martin dalam film Love for Shell Ia harus totalitas beradegan ranjang ketika itu Sebelum menerima pekerjaan tersebut Dela sudah meminta izin terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya Profesionalitas Dela juga tampak saat ia harus beradegan panas Dengan Adipati Dolken dalam sequelnya Love for Shell 2 Next yang keempat Aca Septriasa Mantan kekasih Irwansyah itu juga tidak pernah tanggung-tanggung dalam memainkan sebuah karakter Kemahirannya selalu berhasil membuat penonton henyut dalam peran yang dimainkan Aca Septriasa tercatat sudah pernah melakoni adegan ciuman dengan Reza Rahardian dalam film berjudul Tespek pada tahun 2012 silam Di urutan yang paling akhir adalah Adinya Wirasti Artis Indonesia jago beradegan dewasa selanjutnya adalah Adinya Wirasti Dia pernah melakoni adegan dewasa dengan Reza Rahardian dalam film Critical Elephant Dalam film romantis itu mereka berperan sebagai pasangan suami istri Menjadi aktif profesional Adinya Wirasti mengaku tidak masalah bila harus melakoni adegan panas tersebut Namun adegan itu harus mempunyai tujuan yang jelas dalam membangun cerita di film Itu dia adalah daftar 5 artis Indonesia jago adegan berciuman Nah menurut kalian dari video tadi Siapa yang lebih sering beradegan ciuman dalam film yang dimainkannya Kalian bisa tulis komentar di bawah Dan jika kalian suka dengan salah satu artis tersebut Bisa like video ini Dan semoga kalian sehat selalu Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe Pantengin terus channel ini supaya kalian update video terbaru dari channel review ngasal Terima kasih sampai jumpa